Nasib saya dan adik-adik saya kok begini ya, Pak. Sedih banget, gitu. Sampai bersucuran air malah, teman-teman. Jangan nangis, ya, Naya. Tetap semangat, ya, Naya. Bikanya orang lain yang apa-apa bisa, apa-apa ada, gitu ya, Pak. Ya, sedih, Pak. Dari rezeki 3.250.000 rupiah buat kalian dari Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih. Yaudah, yuk. Kita berangkat, yuk. Bismillah, yuk. Tapi kalian sudah pada sholat? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, yuk. Bismillah, yuk. Yuk. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan. Ini Rahmat Sena. Oke, teman-teman. Di konten hari ini, seperti biasa, saya Alhamdulillah masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan-titipan amanah buat anak yatim. Tiga anak yatim yang bernama Gali, Dedep, dan nggak tahu yang paling kecil, gitu ya. Beliau hidupnya sangat memprihatinkan sekali setelah ditinggal almarhum bapaknya. Sekarang pun tinggal di rumah reyot yang hampir roboh. Kebetulan, ini ada titipan amanah sebesar 1,5 juta rupiah dari Ibu Rudatin, Jawa Timur. 500 ribu rupiah dari Pak Sahroni Purwakarta. 500 ribu rupiah dari Bunda Hanipah Malang, Jawa Timur. 500 ribu rupiah dari Hamba Allah, 250 ribu rupiah dari Hamba Allah NTB. Total semua jumlahnya 3 juta 250 ribu rupiah. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat seluruh donatur Hamba-Hamba Allah yang telah bantuin anak yatim. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umurnya, banyak rizkinya. Amin ya roboh alaminah. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? You simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Oke, kita lanjut menuju tempat anak yatim teman-teman. Mudah-mudahan ada kalau anak yang pertama mungkin hari Sabtu libur sekolah. Kalau anak yang kedua mudah-mudahan udah pulang sekolahnya. Bu, hehehe, benten. Kok ada di sini? Kalau rumahnya kan masih ke sana teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, ganteng. Titip dulu ini ya. Ya, saya yang masang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik. Sehat. Alhamdulillah. Ini, Dedep. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Agalihnya agak mundur sedikit biar spekernya masuk. Nah, sehat. Sehat, Pak. Iya. Udah pulang sekolahnya? Udah. Kalau Agalih, enggak sekolah? Enggak sekolah, Pak. Karena libur hari Sabtu. Oh, kalau SLTA, Sabtu minggu libur ya. Kalau ini yang kecil siapa namanya? Lupa saya. Muhammad Yopi. Muhammad Yopi. Hei, ganteng. Ganteng. Dadah dulu. Dadah dulu. Ganteng. Ganteng. Masih kecil berapa bulan sekarang? Udah satu tahun. Satu tahun lebih. Apa sayang? Agalih, kenapa? Kayak habis. Nangis gitu. Iya, Pak. Kenapa, sayang? Teringut bapak, Pak. Teringut bapak. Yang sabar ya, Naya. Tetap semangat. Sayang banget sama bapak ya. Agalih ya. Dedep sayang juga. Bapak juga di rumah suka, sedih gitu kalau lihat. Kalau ngebayangin, agalih sama dedep gitu. Saya selalu kepikiran, sudah makan apa belum gitu. Sampai bersucuran air mata teman-teman. Saya bisa merasakan, kalau anak seusia gini, lagi seneng-senengnya kasih sayang dari orang tua juga. Apa kebutuhan disumponin, dicukupin. Tapi kalau yang galih sama dedep ini, enggak ya. Balas hidup. Apa adanya gitu? Iya, Pak. Tetap semangat ya, sayangnya. Ya, Naya. Dede, udah jangan nangis ya, Naya. Tetap semangat ya, Naya. Gimana perasaan galih, dedep, masih kecil. Apalagi sekarang lagi butuh-butuhnya biaya buat sekolah. Masih pada sekolah, butuhan buat makan. Sudah ditinggal almarhum bapak gitu. Ya, sedih, Pak. Gimana belum bisa apa-apa saya, Pak? Gimana? Sedih banget, Pak. Ditinggal almarhum bapak. Nasibnya enggak sama seperti teman-teman agali gitu. Kalau mereka sama orang tuanya ada. Orang tua ada, Pak. Segala juga tercukupi gitu, Pak. Kalau agak lima, apa adanya gitu. Yang sabar, kelak, kalian menjadi anak-anak yang soleh. Yang sukses, Yana, ya. Amin, Pak. Nasib saya dan adik-adik saya kok begini ya, Pak. Sedih banget gitu. Kalau diceritain juga gimana. Tapi saya pendem aja gitu. Sakit itu, Pak. Itu juga. Bikai orang lain yang apa-apa bisa, apa-apa ada gitu ya, Pak. Yang sabar, Yana. Agali, Dedek. Yang sabar. Bapak doakan kelak. Jadi orang-orang sukses. Tetap semangat, Yana, ya. Iya, Pak. Bapak kalian senang melihat kalian ganteng-ganteng. Rajin-rajin mengaji. Rajin belajar. Udah pada gede gitu. Tetap semangat, Yana, ya. Terus ini bawa apa ini? Agali, ini apa? Dedek. Bawa bunga, Pak. Bunga. Buat ini ya. Jiara. Iya, Pak. Bawa jiara ke makam. Waktu itu Bapak juga sudah janji sama kalian. Pengen nganter jiara ke makam. Kangen, Ayah? Kangen banget, Pak. Rindu Ayah? Rindu banget, Pak. Kemana ini jalannya? Kesana, kesana? Kesana, Pak. Oh, kesana. Kesini, ke belakang. Iya, Pak. Mohon maaf, Bapak lambat datang kesini. Mungkin kalian sudah nungguin dari tadi gitu. Iya. Iya, Pak. Itu air matanya di situ dulu, nah. Yaudah, yuk. Kita berangkat yuk. Bismillah, yuk. Tapi kalian sudah pada sholat? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sholat yang lima waktu. Jangan sampai ditinggal. Karena kalian meninggal yang pertama dihisap itu, sholatnya dulu. Ya. Sholat tepat waktu. Oke? Oke, Pak. Terus, perbanyak jikir sholawat. Sepertiga malam bangun sholat tahajud. Ya. Iya, Pak. Hari Senin, hari Kamis belajar puasa. Neng Tiara, anak saya, putus saya puasa terus loh. Oke, yuk. Bismillah, yuk. Yuk. Jauh enggak dari sini makamnya? Ya, lumayan agak jauh sih, Pak. Lewat mana? Lewat kebun-kebun ini? Iya, Pak. Yuk. Yuk. Wah. Neng. Sudah, bang? Alhamdulillah. Pulang sekolah. Iya. Agali, bentar dulu. Iya, Pak. Ini Neng siapa namanya? Wilda. Wilda. Ini pulang sekolah jalan kaki gitu? Iya. Tapi kok pakai sendal? Iya. Ini sepatunya di kantong. Oh, gitu. Semalam seolah raga. Jauh dari rumah ke sekolah? Jauh. Jauh. Ini yang pernah masuk konten di pedesaan Indonesia, ya? Iya. Rumahnya sebelah mana sih? Sejauh. Masih jauh. Gitu. Sehat selalu, kelak menjadi anak yang sukses, ya? Nanti Bapak insya Allah ke sana, ya? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Miris, teman-teman. Anak-anak di kampung itu, sekolah pun jalan kaki. Jauh melewati kebun-kebun, melewati hutan. Kalau di kota mah kan naik kendaraan, naik angkutan umum, kadang dianterin sama papah, mamahnya gitu. Kalau mereka ini, tuh, yang sebagian juga baru pada pulang, tuh, teman-teman, ya? Halo? 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 Hehehe. Lewat sini, Agali? Iya, Pak. Lewat sini. Agali itu kan cita-citanya pengen, apa? Pengacara, Pak. Pengacara. Kalau pengacara itu harus banyak ngomong, nyenyak bicara, harus berlatih, gitu. Ya? Iya, Pak. Kadang suka ada yang komen tular juga ini, Pio Rahman Ceno. Banyak ngomong, katanya gitu. Terus kalau nggak ngomong nih, kita diamkan. Yuk, jalan. Yuk. Nah, kalau kita diamkan nih. Terus mau dengerin apa? Apa mau lihat tayangan video aja, gitu? Hehehe. Assalamualaikum, ya ahli kubur, al-fatiha. Alhamdulillah. Sebelah mana, Agali? Sebelah sana, Pak. Dekat pohon, Pak. Iya. Kalau Agali, lewat di mana aja, di kampung mana saja, lewat kekuburan, ya. Harus capkan salam, ya. Iya, Pak. Kirimin al-fatiha. Iya. Iya, Pak. Didoain, baca. Ayat kursi, kulhu, falak binas, ya. Iya, Pak. Siap. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ini kangen, Pak. Ini Bapak Dedek. Dedek sudah besar, ya. Sayang, ya. Coba teman-teman dipegangin sama. Dedek, kangen sama Bapak, sayang. Iya, Bapak. Sok ditaburin bunganya sama Dedek. Sama Dedek, Sok. Agali, sampai tiada henti, Agali, bercucuran air mata. Seri banget gitu, sayang. Jujur, teman-teman, ya. Jangankan gali. Saya juga kemarin Bapak meninggal, nangis terus. Tapi Alhamdulillah, ketika meninggal itu lagi berada di pangkuan tangan saya. Setelah saya baca ayat, apa, surat yasin. Baca ayat kursi, surat yasin, shalawat. Bapak saya mengikuti Allah, 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 terus sahadat, shalawat. Allahumma'su yasinna Muhammad. Shalala Muhammad, shalala Muhammad. Dan begitu Bapak saya meninggal. Nangis, tiada henti saya, teman-teman. Sampai hari kemarin ditujuhnya saya nangis terus, saya juga. Apalagi ini anak masih kecil-kecil. Kalau saya mah sudah tua, sudah sepuh. Saya pun sampai, jujur ya, sedih gitu. Merasa kehilangan gitu. Karena, gimana ya, oh. Sosok orang tua itu. Teman-teman, pokoknya kalian yang masih pada punya orang tua sebelum menyesal gitu. Sayangilah orang tua, rawat. Insya Allah berkah. Agali. Dedep. Kalian kok sampai sesegukan gitu. Sedih banget, sayang sama Bapak gitu. Ayo kita doakan, sok. Sok dikirimin Al-Fatihah, sok, kak. Yuk. Namanya siapa? Maman, ya? Maman Karsiman. Sumailar Wahi, ahli kubur. Maman Karsiman. Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minasaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surat al-mustafim. Surat al-ladina na'am ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, share dan subscribe 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 yang kemarin-kemarin yang kemarinnya yang sebelum-sebelumnya gimana transparan isi ininya WhatsAppnya suka diperlihatkan enggak isi apa isi ininya isi dari donatur jumlah nominalnya ya Nah jadi temen-temen saya ngasihin uang aman itu SMS chatnya dari donatur nominalnya tertera ya kalian tahu ya terus saya tulis di buku ya setelah saya kasihkan baru saya co sore sore biarkanlah orang-orang seperti itu tapi saya mendoakan mereka yang selalu mitnah kita doakan semoga sehat panjang umurnya banyak rezeki men walaupun mereka jahat ke kita mereka enggak baik kita kita harus selalu baik semua mereka biarkan gitu ya hahaha tetap semangat agak alih ya Gedef ah ibangnya kemana tadi eh mama lagi shalat buhur dulu Pak shalat ya Alhamdulillah kalian juga jangan sampai tinggal ya Nah ya karena ini waktu sudah siang jadi saya mau pamit ya ya semangat ya Nah ya Oke saya itu ambil miknya agar semangat ya Assalamualaikum salam Alhamdulillah teman-teman penyampaian uang amanah dari hamba-hamba Allah dari NTB Jawa Timur Purwakarta sudah saya sampaikan dengan penuh amanah buat anak-anak yatim tiga adik yatim yang masih kecil-kecil sejak kecil ditinggal amal hum orang tuanya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih semoga hamba-hamba Allah selalu beri kesehatan keselamatan di panjangkan umurnya banyak rezeki nya dan mendapatkan balasannya yang berlipat-lipat ganda amin bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika konten ini bermanfaat silahkan di like subscribe dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya kiranya sampai disini dulu sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati